Taruna pendekar jilid 23 tamat. Ternyata N.I.O. Yan benar-benar tak mempunyai muka untuk memanggil N.I.O. Box sebagai ayahnya setelah mendengar perkataannya itu. Apa yang dia katakan sama sekali berbeda dengan perkataanku bukan tukas Miao Tiang Hang cepat anak Yan, sebenarnya kau percaya kepadaku atau percaya kepadanya. Kantia ucap N.I.O. Yan sambil menggigit bibir, kau harus memberitahukan duduk persoalan yang sebenarnya kepadaku, aku percaya kepadamu. Baik, bila kau percaya kepadaku, aku pun percaya kau pasti mempunyai keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku tidak tahu bagaimana dia berbicara kepadamu, sambung Miao Tiang Hang sesudah berhenti sejenak, tapi aku pun dapat menduga kalau dia menggambarkan dirinya sebagai korban keganasan orang dan menggambarkan Bengko An Chau sebagai penindas kaum lemah, bukan? N.I.O. Yan bungkam seribu bahasa, tapi suara debaran jantungnya dapat didengar Miao Tiang Hang yang kemudian berseru, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, yang menjadi korban bukan dia, melainkan Bengko An Chau, ibumu dan kau. Dari sorot metu N.I.O. Yan, Miao Tiang Hang dapat menangkap kalau pemuda itu masih setengah percaya setengah tidak, maka ujarnya lebih jauh, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang, kau pikir, kalau toh dia begitu jahat mengapa ibumu bisa kawin dengannya bukan? Kan Tia, aku tak mau mendengarkan lebih jauh tiba-tiba N.I.O. Yan menjerit keras. Kau harus mendengarkan baik-baik teriak Miao Tiang Hang pula dengan lantang. Aku akan membeber semua kejadian tersebut kepadamu. Sesungguhnya ibumu menjadi korban penipuannya yang licik, busuk dan munafik. Sebenarnya Bengko An Chau dan ibumu adalah sepasang kekasih yang saling mencintai bahkan kekasih yang sudah hampir menginjak ke jenjang perkawinan. Suatu peristiwa yang diluar dugaan tiba-tiba terjadi. Bengko An Chau harus berpisah dengan ibumu untuk berangkat ke Siow Kim Johan membantu pasukan pembela bangsa. Kepergiannya waktu itu sukar diramalkan mati hidupnya, di malam menjelang perpisahan mungkin mereka telah hilaf sehingga ibumu mengandung dan akhirnya melahirkan kakak seibu lain ayah, Beng Ho A. Pada saat yang mereka janjikan ternyata Bengko An Chau tidak muncul, sebaliknya yang datang N.I.O. Bog. N.I.O. Bog waktu itu masih merupakan manusia munafik yang berbaur dengan kaum patriot GW Akongmu tak ingin kehilangan muka akibat musibah tersebut dan dia pun berpura-pura mengajukan tawarannya untuk menjadi suami istri di atas kertas dengan ibumu sambil menunggu kembalinya Bengko An Chau. Begitulah ibumu tertipu mentah-mentah. Beberapa tahun sudah lewat, Bengko An Chau belum juga pulang. Bahkan berita yang kemudian tersiar makin lama semakin tidak menguntungkan kaum patriot pemela bangsa. Markas besar di Siow Kim Johan berhasil direbut pasukan Qing sehingga akhirnya tersiarlah berita tentang gugurnya Bengko An Chau di Medan Laga. Selama beberapa tahun tersebut ternyata N.I.O. Bog dapat memegang janji sehingga membuat ibumu benar-benar tertipu habis-habisan dan percaya penuh kepadanya. Ketika tersiar berita tentang gugurnya Bengko An Chau, dia putus asa. Di lain pihak, N.I.O. Bog bersikap begitu baik kepadanya, sehingga akibat yang terakhir tentu saja tak dapat menyalahkan dia, suami istri di atas kertas pun berubah menjadi suami istri sungguhan. Padahal Bengko An Chau tidak mari, berita yang tersiar pun merupakan berita yang sengaja disiarkan N.I.O. Bog melalui mulut komplotannya, tentu saja tujuannya adalah untuk membohongi ibumu. Menanti ibumu menyadari segala duduk persoalan, nasi sudah menjadi bubur. Wajah asli dari N.I.O. Bog pun semakin tampak jelas, dari seorang patriot berubah menjadi kaki tangan pemerintah penjajah Qing. Akibat dari ulahnya tersebut, ibumu kena didesak sampai berpisah dengannya, tapi dia justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memfitnah Bengko An Chau. Segala kesalahannya diumpankan ke Bengko An Chau seorang hingga nyaris Bengko An Chau kehilangan nama dan muka. Tapi gara-gara kejadian itu, hampir saja kalian ibu dan anak menemui ajal. Cuma waktu itu kau belum lahir, ibumu sedang mengembara seorang diri dalam dunia persilatan. Belum habis cerita tersebut dikisahkan, pemuda itu sudah menangis terseduh-seduh. Apa yang kemudian terjadi tentunya kau ketahui sendiri bukan, kata Miao Tiang Hang lebih jauh. Sekalipun N.I.O. Bog tidak membunuh ibumu, namun sesungguhnya ibumu mati karena olahnya. Baiklah anak yang, bila kau ingin menangis-menangislah sepuas-puasnya lapi selesai menangis nanti kau harus membusungkan dada menjadi manusia, toh sebagai manusia kau tak boleh bersedih hati sepanjang masa. Air mati sudah mengering tapi hati N.I.O. Yan penuh dengan perasaan dendam, tapi bagaimanapun bencinya dia kepada N.I.O. Bog, toh orang itu adalah ayah kandungnya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan agaknya Miao Tiang Hang tahu jalan pikirannya, pelan. Pelan dia berkata, apa yang harus kau lakukan? Kau sudah bukan seorang anak-anak lagi, aku pun tak ingin memaksamu untuk melakukan seperti apa yang kuinginkan, kau sendiri harus berinisiatif untuk melanjutkan hidupmu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, kau sudah bukan anak-anak, mana yang benar-mana yang salah tentunya bisa kau berdakan sendiri dengan jelas. Benar kau sudah melakukan kesalahan, untung belum terlalu jauh. Beng Go Ancao percaya kau pasti akan berubah menjadi baik, tentu saja dia pun bersedia memaafkan kesalahanmu. Bukan saja dia bersedia memaafkan kesalahanmu, bahkan dia bersedia pula memaafkan N.I.O. Bog. Asal N.I.O. Bog bersedia kembali ke jalan yang benar. Justru karena engkau lah dia mengambil keputusan demikian. Dia bilang oleh karena luka yang kau derita sudah terlalu banyak, dia tak tega membiarkan hatimu menderita luka lagi. Hingga kini dia selalu mempunyai harapan tersebut, moga-moga saja harapan ini bukan suatu harapan kosong. Dia bilang sekejam-kejamnya Induk Harimau tak akan melalap putra sendiri, apalagi manusia. N.I.O. Bog hanya mempunyai seorang anak, siapa tabu karena bujukanmu dia bersedia kembali ke jalan yang benar. Dia bilang N.I.O. Bog tak usah harus berjalan soal diran dengannya, asal saja N.I.O. Bog tidak menjadi kuku Garuda pemerintah Ching. Dia pun tak akan mempersoalkan dendam lama, dia senang melihat kalian ayah dan anak bisa saling mengenal. Waktu itu N.I.O. Yan sudah berhenti menangis, tapi suaranya parau karena kebanyakan menangis, teriaknya keras-keras. Tidak aku tak ingin bertemu dengannya, aku tak mau, aku tak mau. Kantia, terima kasih banyak, aku, aku, aku pun berterima kasih sekali terhadapmu, Empek Beng. Ucapan itu meluncur keluar dari mulutnya tanpa terasa, namun sebutan untuk Beng Goan Chaudari menyebut langsung namanya berubah menjadi sebutan Empek Beng. N.I.O. Tiang Hang membantunya menyek air matu yang meleleh keluar, kemudian berkata dengan lembut, Anak Yan, banyak urusan di dunia ini mudah berubah, manusia pun gampang berubah, kau tak usah mengambil keputusan dengan segera. Sekarang, Empek Bengmu sedang menunggu kau pulang menjumpainya, mungkin masih banyak persoalan yang menantimu untuk diselesaikan. Oleh sebab itu kau harus menyembuhkan dahulu luka yang kau derita sekarang, mengerti? N.I.O. Yan segera berpikir setelah mendengar perkataan itu, aku tak ingin bertemu dengan orang yang mengakibatkan kemarian ibuku itu, tapi aku pun tak ingin kembali untuk berjumpa dengan Beng Goan Chau. A.A.I.I., selain Kantia, satu-satunya orang yang ingin ku jumpa sekarang hanya N.C. Leng. Aku tidak menuruti perkataannya, entah ia bersedia memaafkan diriku seperti Kantia memaafkan aku atau tidak. A.A.A.I.I., masih ada seorang lagi yang ku harap dapat ku jumpai, siluman perempuan kecil Leng Leng Chu. Cuma Kantia melarang dia menjumpaiku lagi. A.A.I.I., antara manusia dengan manusia memang sukar untuk menjalin pengertian. Kantia bersedia memaafkan aku, suatu hari mungkin dia pun bersedia menarik perintahnya itu. Jikalau dia pun seperti juga orang lain menganggap Leng Leng Chu sebagai siluman perempuan kecil, hal ini jelas sangat tidak adi, untuk Leng Chu. Anak Yan, apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba Miao Tiang Hang menegur? Sudahkah kau dengar perkataanku tadi? Sudah ku dengar, kau berharap aku bisa selekasnya sembuh kembali. Benar, bila kau ingin sembuh, maka janganlah memikirkan hal yang bukan-bukan, mengerti? Aku mengerti sahut N.I.O. yang lirih. Asal sudah mengerti, ini lebih dari cukupi. Selesai berkata, dia lantas menempelkan telapak tangannya di dada N.I.O. yang dan mulai menyalurkan tenaga murninya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Setelah menangis sepuas-puasnya tadi, kondisi badan N.I.O. yang semakin melemah, tapi semua noda dalam hatinya sekarang sudah tersapu bersih oleh cucuran air matanya. Sekalipun hari belum terang, namun kabut di depan matanya sudah menghilang. Setelah kabut menghilang, sinar matahari yang menyorot ke dalam lembah terpencil pun mulai tampak. Ketika Miao Tiang Hang menyabarkan hawa murninya ke dalam tubuhnya, dia sama sekali tidak menolak. Lewat sesulutan sebatang hiu, N.I.O. yang sudah bermandikan keringat, uap putih membubung melalui ubun-ubunnya. Tenaga Ta I Ching Hikang dari Miao Tiang Hang benar-benar sangat kuat, sekalipun belum dapat membaur dengan tenaga dalam yang berada dalam tubuh N.I.O. yang, namun kadar racun yang mengeram dalam tubuh haya, Ioni sudah berubah menjadi air keringat dan keluar dari badan. Tanpa terasa N.I.O. yang memejamkan matanya rapat-rapat, dia merasa tubuhnya seakan-akan lemas tak bertenaga, dia menjatuhkan diri dan bersandar di tubuh ayah angkatnya. Miao Tiang Hang melepaskan pakaian luarnya dan mengaturnya di atas tanah agar bisa dipakai N.I.O. yang untuk tidur, sementara dalam batinya dia berpikir, sudah pasti Go An Chow sudah menunggu dengan gelisah, sayang sekali aku tak bisa segera kembali untuk mengabarkan berita girang ini kepadanya. Rupanya dengan penggunaan Tai I Ching Hikang untuk membersihkan racun dari tubuh N.I.O. yang sama artinya dengan tindakan seorang tabit pintar menggunakan obat keras untuk menyembuhkan penyakit pasuyennya. Bila menggunakan obat-obatan maka terpengaruh oleh kondisi badan seseorang, penyakit baru akan sembuh bila telah beristirahat cukup lama. Demikian pula dengan keadaan N.I.O. yang sekarang, dia harus beristirahat cukup dan tak boleh dipindah-pindah. Itulah sebabnya, Miao Tiang Hang harus menunggu sampai N.I.O. yang mendusin dari tidurnya sebelum dapat mengantarnya pulang. Diperiksanya denyut nadi pemuda itu, lalu dengan perasaan girang pikirnya, tenaga dalam yang dimiliki Yan Ji benar-benar di luar dugaanku. Setelah sadar nanti, mungkin tanpa bantuan orang lain dia bisa pulang sendiri ke gunung. Tapi dia toh mempersiapkan sebuah tandu untuk bersiap sedia bila mana diperlukan. Pada saat itulah, mendadak terdengar ada orang naik kuda yang menaiki bukit tersebut. Miao Tiang Hang mendengar suara derap kaki kuda itu ada dua ekor dan semuanya merupakan kuda jempolan. Pikirnya kemudian, jangan-jangan siluman perempuan kecil itu datang membawa bantuan. Aku tak boleh membiarkan dia mengejutkan tidur Yan Ji. Kisi Kiat dan Leng Ping Ji sedang menempuh perjalanan bersama melalui bawah bukit itu. Baru kernarin mereka saling berjumpa di tengah jalan. Selewat bukit ini, kita hanya perlu menempuh perjalanan sejauh puluhan li sebelum mencapai jiktatbok kata Leng Pek Ji memecahkan keheningan. Kisi Kiat mendongakan kepalanya memandang cuaca, lalu berkata pula, kalau begitu sebelum matahari terbenam. Nanti, kita sudah dapat bersuah dengan Beng Jai Hiap. Moga-moga saja dia aman tanpa menjumpai kejadian apa-apa. Dengan perasaan tak tenang diam-diam Leng Ping Ji berpikir, andai kata adik Yan benar-benar melakukan perbuatan yang bodoh ini, apapula yang harus kulakukan. Agaknya Kisi Kiat dapat membaca suara hatinya. Dia berkata, kalau kulihat dari tindak tanduknya sewaktu dipoteng, sifat membenci kejahatan berbuat mulia masih ada dalam hatinya, asal ada orang yang mau menasehatinya, sudah pasti tidak akan terhindar dari jurang kewancuran. Sebenarnya watak bocah itu tidak jahat, cuma agak sempit jalan pikirannya sehingga gampang ditipu orang. Di sekitar Beng Jai Hiap tiada orang lagi yang bisa membujuknya. Mendadak Kisi Kiat teringat akan satu hal, segera serunya, aha betul. Nona Leng, ada satu hal aku lupa memberitahukan kepadamu. Soal apa? Uti Jai Hiap pernah memberitahukan kepadaku kalau Nye Oyan mempunyai seorang ayah angkat, dia adalah Miao Tiang Hang yang sudah termasuhurnamanya semenjak belasan tahun berselang. Konon Nye Oyan sudah banyak menerima budi kebaikan dari ayah angkatnya Mie. Benar. Miao Tai Hiap lah yang waktu itu membawa adik yang naik ke bulat Tiansan. Mengapa dengan dirinya? Kata Uti Tai Hiap, sewaktu dia meninggalkan Jik Tatbok telah mendapat kabar kalau Miao Tiang Hang hendak bertemu dengan Beng Go Ancao dalam usahanya menemukan anak angkatnya itu, entah berita tersebut benar atau tidak. Bila tidak salah, seharusnya Miao Tiang Hang sudah berada di Jik Tatbok sekarang. Leng Ping Ji menjadi sangat girang, dengan wajah berseri-seri segera serunya, seandainya Miao Tai Hiap ada di Jik Tatbok sekarang, hal ini jauh lebih baik lagi. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh, rahasia asal-usul adik Yantak. Mungkin bisa diutarakan Beng Go Ancao dengan begitu saja, aku pun mempunyai beberapa masalah yang membuat diriku menemui kesulitan, paling tidak kurang leluasa ketimbang ayah angkatnya. Ya, ayah angkatnya paling cocok untuk memujuk dan menasih hatinya. Menurut pendapatmu, mungkinkah ayah angkatnya sanggup memujuk dia agar kembali ke jalan yang benar? Budi ditambah kasih, aku pikir adik Yant pasti akan menuruti perkataannya. Berbicara sampai di situ dia seperti sedang menularkan sesuatu, selang beberapa saat kemudian dia baru berkata kembali, moga-moga saja mereka ayah dan anak sudah bersuah di Jik Tatbok, dengan begitu aku pun tak usah pergi menjumpai adik Yant lagi. Apakah kau masih tetap akan mempertahankan peraturanmu? Dalam tujuh tahun, N.Y. Oyan dilarang menjumpaimu. Benar. Coba kalau aku bukan takut dia melakukan kesalahan besar, mungkin aku sudah menjauhi dirinya. Ada satu masalah, entah pantaskah bagiku untuk mengutarakannya tiba-tiba Kisik Yat berseru. Katakan saja. Andai kata dia dapat kembali ke jalan yang benar, kembali ke kubu kaum patriot, buat apa kau masih memperlakukan larangan bertemu selama tujuh tahun itu? Aku tak ingin mencelakai hidupnya. Menurut pendapatku, kalau toh kau, kalau toh kau. Sebenarnya Kisik Yat hendak bilang kalau toh kau kawin dengannya, namun berhubung lengpingji sudah melotot ke arahnya, kata tersebut tak berani diutarakan keluar, buru-buru ia berganti kata dengan melanjutkan, kalau toh kau bersama-sama dia, paling hanya menimbulkan kata iseng orang lain, siapa bilang kalau kejadian tersebut akan mencelakai sepanjang hidupnya? Aku mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan, kau tak akan mengerti. Kisik Yat menghela nafas panjang, aai, kau tak ingin menyiksanya sepanjang hidup, tapi akibatnya kau akan menderita sepanjang masa. Aku memang manusia yang bernasib buruk, itu sudah biasa bagiku kata lengpingji dengan suara dingin. Percayakah kau bahwa takdir itu ada? Sebenarnya aku tidak percaya, tapi aku merasa ada sementara persoalan yang tak dapat dipaksakan, tapi harus dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Padahal kau hanya berusaha menghindari kenyataan, bukannya ingin memaksakan keadaan. Aai, mungkin perkataanku ini terlalu terus terang, kau tidak marah kepadaku bukan? Paras muka lengpingji telah berubah menjadi sangat tidak leluasa, dan pemuda itu sudah memperhatikan. Aku gembira mendengar isi hatimu, mengapa harus marah sahut lengpingji kemudian? Dia tidak sadar, tanpa sadar dia telah mengutarakan rahasia hatinya. Bila kau tidak marah aku ingin menambah beberapa patah kata lagi, kata Kisik Yat. Baik, katakanlah. Kuansurkan kepadamu janganlah menirukan si ulat sutra yang membuat serat untuk membelenggu diri sendiri. Lengpingji bungkam, sedang Kisik Yat mengikuti di belakangnya dengan perasaan tak tenang. Tiba-tiba gadis itu berpaling lalu katanya, kau hanya tahu menasehatiku, bagaimana dengan kau sendiri? Kisik Yat tertegun. Mengapa dengan aku? Aku cukup mengetahui keadaanmu setelah pulang ke rumah bersama ibumu. Konon selama beberapa waktu kau hidup amat terkekang. Merah padam selembar wajah Kisik Yat Utitai Hiyap yang memberitahukan kepadamu tanyanya agak tersipu. Kau tak perlu tahu siapa yang memberitahukan kepadaku, cukup jujur padaku, benarkah demikian? Kisik Yat menundukkan kepalanya rendah-rendah, benar. A-a-a-i, mengapa kau mencari penyakit untuk diri sendiri? Lengpingji menghela nafas. Aku tahu tak boleh berbuat demikian. Tapi percayalah kepadaku, lambat laun aku akan baik dengan sendirinya. Kau anak tunggal tiba-tiba Lengpingji bertanya. Betul, orangtuaku hanya mempunyai seorang putra, aku pun tidak bersaudara. A-ha, aku memahami maksud hatimu. Tiba-tiba muncul suatu perasaan yang campur aduk dan tak terlukiskan dengan kata-kata dalam hatinya, entah ini perasaan gembira ataukah sedih? Pelan-pelan Lengpingji berkata, asalkah sudah mengerti, hal ini lebih baik lagi. Kuanggap Nye Oyan sebagai adikku, aku pun bersedia menganggap kau sebagai kakakku. Mereka menempuh perjalanan bersanding, tanpa terasa empat metu saling bertemu satu dengan lainnya. Lengpingji segera mengulurkan tangannya menggenggam tangan pemuda ini, lalu berkata, aku percaya kepadamu to aku, bangkitkan kembali semangatmu. Kisiki atau sikap ini bukan sikap cinta, namun muncul perasaan manis dan hangat dalam hati kecilnya, dia balas menggenggam tangan Lengpingji sambil menyahut, Hian Muai, terima kasih atas duronganmu, moga-moga demikian pula dengan kau. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa cekikikan sambil mengejek, Waduh, mesra amat si kakak dan adik ini. Tampak seekor kuda merah berbulu putih pada keempat kakinya, meluncur datang bagaikan angin, penunggangnya adalah seorang nona berusia 7-18 tahunan. Bagus sekali, bentak kisikiat, aku bermaksud mencari kau si siluman kecil untuk membalas dendam. Liong Lengcu meluncur dari atas bukit, belum habis gelaktawanya, dia sudah lewat di sisi tubuh kisikiat sambil mengayunkan cambuknya. Dalam sambaran cambuknya ini terkandung empat macam teknik, yakni menggulung, menghajar, membetot, dan menyapu, lihainya bukan kepalang. Tentu saja kisikiat tidak membiarkan tubuhnya terhajar oleh serangan tersebut, dengan gerakan anggukan burung hang dia meloloskan diri dari sambaran, kemudian tangannya berbalik mencengkeram ujung cambuk itu. Baru saja Liong Lengcu mengubah gerakan menyapu menjadi menggulung dengan tujuan menggulung pergelangan tangan kisikiat dan menyeretnya turun dari kuda, mendadak keraa serat perak dari ujung cambuknya itu sudah tergunting putus oleh jepitan jari tangan. Hebat betul Liong Siu Kangmu memuji Liong Lengcu. Kudanya segera bergerak lewat. Agak terperanjat kisikiat setelah gagal merampas cambuk lemas lawan, dia pun berpikir, ilmu cambuk dari siluman kecil ini sungguh hebat tenaga dalamnya juga sempurna. Menggelinding kau dari kudamu bentak kisikiat kemudian. Sambil memutar kudanya dia mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan dasyat. Dalam cengkeraman yang dilakukan tadi, dia hanya menggunakan tenaga Liong Siu Kang tingkat 3, tapi dalam pukulannya sekarang dia menggunakan tenaga Liong Siu Kang tingkat 8. Dalam anggapan pemuda tersebut, dengan tenaga pukulan udara kosongnya sekarang, miscaya gadis itu dapat dihajar sampai jatuh dari kudanya. Bahkan dia merasa sedikit tak tenang, khawatir kalau luka yang dideritanya terlampau parah. Kuda yang ditunggangi Liong Leng Chu lari amat cepat dalam waktu singkat jarak kedua belah pihak sudah berselisih 30 langkah lebih. Tampak tubuh Liong Leng Chu cuma bergetar saja, dia tetap duduk tenang di atas pelana kudanya, malah sambil tertawa merdu serunya, sayang sekali tenaga Liong Siu Kangmu belum berhasil mencapai tingkat ke sembilan, maaf, aku tak dapat menemanimu lebih lama lagi. Getaran yang diterima akibat pukulan Kisik Yat barusan benar-benar mengejutkan hatinya, dia lantas berpikir, untung saja kudaku dapat lari cepat coba kalau kejadian ini berlangsung pada jarak 10 kaki, mungkin aku sudah terjungkal dari atas kuda. Khawatir dengan ilmu silat Kisik Yat yang sangat lihai, dia tak berani banyak bicara, tergopoh-gopoh kudanya dilarikan kencang-kencang untuk meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan punggung Liong Leng Chu yang menjauh, Leng Ping Ji berpaling ke arah Kisik Yat sambil bertanya, konon dalam dunia persilatan belakangan ini sudah terjadi peristiwa besar, di mana N. Y. Oyan dan seorang Nona muda sedang dicari-cari jago persilatan di bukit Cilian San Nona itu, dinamakan siluman perempuan kecil. Kenapa? Mungkinkah Nona yang kita jumpai sekarang adalah siluman perempuan kecil itu? Aku pikir 90% pasti dia, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengenali Liong Si Kengku? Tapi sebelum dia menyebutkan Liong Si Kengmu, kau mendampratnya sebagai siluman perempuan kecil. Siluman perempuan kecil itu pernah bertarung melawan ibuku. Ibuku pernah melukiskan ilmu silatnya kepada aku. Aku rasa dialah siluman perempuan kecil itu, apakah kau tidak percaya? Aku percaya dialah si Nona yang bersama N. Y. Oyan dikerubuti orang di bukit Cilian San, tapi aku percaya kalau Nona Liong bukan siluman perempuan kecil, paling tidak tak akan sejahat apa yang dilukiskan orang. Mengapa kau begitu percaya kepadanya? Ah betul, kau malah mengetahui namanya, siapa yang memberitahukan hal ini kepadamu. N. Y. Oyan yang mengatakan kepadaku, bicara sampai di situ, tiba-tiba ia berhenti. Eh, 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 baru bicara mengapa tidak kau teruskan Kisi Kiat segera menegur keheranan. Baiklah, akan aku teruskan. Tapi jika perkataanku kurang menyenangkan hatimu, harapkah Sudi memaafkan. Entah apapun yang kau ucapkan, aku pasti akan mendengarkan dengan tenang, mengapa harus marah kepadamu? Jawab Seng pemuda tanpa terasa. Namun setelah perkataan itu diutarakan, ia baru merasa kalau ucapannya kelewat mesra sehingga merah padam selembar wajahnya. Leng Ping Ji berlagak tidak melihat, katanya lebih jauh, sampai kini aku belum pernah berkenalan dengan Nona Leong, tapi N. Y. Oyan telah menuturkan asal-usulnya kepadaku. Jadi kalau begitu riwayat hidup Nona Leong sangat mengenaskan, tak aneh kalau wataknya sama keras kepala dan jiwanya sama sempitnya dengan N. Y. Oyan. Aku sama sekali tidak mempunyai pandangan sentimen terhadap ibumu, tapi aku percaya dengan perkataan N. Y. Oyan, dia sama dengan N. Y. Oyan, walaupun agak sempit jalan pikirannya namun bukan termasuk orang jahat. Kisih kiat manggut-manggut tanpa menjawab. Sebagaimana diketahui, siluman perempuan kecil pernah menyalahi ibunya, tapi ibunya pernah pula membuat sedih Leng Ping Ji, oleh sebab itu tak heran jika Leng Ping Ji lebih berpihak pada siluman perempuan cilik itu. Teringat kembali peristiwa tersebut, ia semakin tersipu-sipu dan tak tenang. Sesudah menghela nafas panjang, Leng Ping Ji kembali berkata, antara manusia dengan manusia memang tak bisa terhindar dari kesalahpahaman, lebih baik tak usah kita teruskan pembicaraan ini. Yang terpenting kini adalah selekasnya menemukan N. Y. Oyan. Jadi kau anggap N. Y. Oyan berada di sekitar sini? Tanya Kisih kiat tertegun. Benar, aku lihat dia bisa jadi berada di bukit itu. Kisih kiat segera menyadari sesuatu, serunya, betul, siluman, eh, 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 Nona Leong memang baru datang dari bukit itu, tapi mengapa tidak tampak N. Y. Oyan mengikutinya? Mengapa dia turun gunung seorang diri? Bicara sampai di situ, dia menyaksikan Leng Ping Ji sedang berkerut kening dengan wajah murung. Kisih kiat terperanjat, ia lantas sadar apa yang sedang dirisaukan gadis tersebut. Sebagaimana diketahui, N. Y. Oyan dan Leong Leng Chu pernah bersama-sama mengalami musibah di bukit. Cilian San, setiap orang pasti akan berpendapat demikian, jika N. Y. Oyan benar-benar berniat membunuh Beng Goan Chow, tak disangka lagi Leong Leng Chu pasti akan membantunya. Ilmu silat yang dimiliki Beng Goan Chow jauh lebih hebat daripada ilmu silat N. Y. Oyan, bisa diduga kegagalan N. Y. Oyan akan berakibat dirinya Terry UKA. Siapa tahu kalau Leong Leng Chu turun gunung seorang diri dengan maksud untuk mencari obat-obatan. Leng Ping Ji kembali berpikir, seandainya Paman Beng tahu kalau dia adalah N. Y. Oyan, sudah pasti Paman tak akan melukainya, yang dikhawatirkan justru kalau dia tak tahu. Dalam kegelapan malam gerak goloknya cepat seperti kilat seliai-lihainya N. Y. Oyan tak mungkin dia dapat menghindarkan diri secara mudah. Dalam benaknya segera muncul sebuah lukisan halayal. Dalam kegelapan malam N. Y. Oyan datang melakukan sergapan, tapi ia terbabat oleh golok Dieng Goan Chow hingga terluka. Leong Leng Chu membawa N. Y. Oyan yang terluka parah naik kuda untuk lari dari bukit ini. Tapi N. Y. Oyan tak tahan sehingga terpaksa Leong Leng Chu menurunkan dia dari kuda, sedang dia sendiri turun gunung mencari makanan dan obat-obatan. Berpikir demikian, Nona itu makin tak tenang hatinya, bersama kisi kiat mereka segera naik ke gunung untuk melakukan pencarian. Pekikan nyaring dari Miao Tiang Hang membuat kuda tunggangan mereka terkejut dan berlompatan. Kisi kiat tidak mengetahui siapa yang datang, dia hanya merasakan telinganya mendengung sakit akibat Auman Singalawan, dia khawatir Auman itu menggunakan semacam ilmu pembetut sukma, maka buru-buru hawa murninya dihimpun untuk turut mengaum pula. Melihat perbuatan pemuda itu, Leng Ping Ji segera menegur sambil tertawa, Eh, rupanya kau hendak beradu suara dengan paman Miao. Ku wajurkan lebih baik tak usah memperlihatkan kejelekanmu. Maksudmu dia adalah kisi kiat tampak tertegun. Belum habis dia berkata, Miao Tiang Hang sudah muncul di hadapan mereka. Dengan wajah berseri buru-buru Leng Ping Ji menegur, Paman Miao, bagaimana dengan N.I.O. Yan? Tahukah kau? Pada saat yang bersamaan Miao Tiang Hang menegur pula, siapakah orang ini? Sekarang Leng Ping Ji baru teringat akan kisi kiat, buru-buru dia memperkenalkan, dia adalah kakak nisan N.I.O. Yan. Belum lagi namanya disebutkan, Miao Tiang Hang sudah menyambung dengan suara dingin O.O.H., rupanya kaulah yang bernama Kisi Kiat. Benar, Bo Ampua Kisi Kiat menjumpai Miao Tai Hiap, Miao Tiang Hang mendengus, H.M.M., tidak berani. U.T. Keng saja keok di tanganmu, mana berani aku menerima hormatmu itu. Kisi Kiat sangat terkejut, belum sempat memberi penjelasan, Miao Tiang Hang sudah melancarkan sebuah cengkeraman ke arah tubuhnya. Penaga yang disertakan dalam cengkeraman ini luar biasa, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Kisi Kiat harus mengeluarkan Liyong Siu Kang tingkat ke-8. Cengkeraman yang dilancarkan Miao Tiang Hang dilancarkan tanpa menimbulkan suara sedikitpun, sedangkan serangan Kisi Kiat lamat-lamat disertai draan angin dan guntur, tapi begitu sepasang tangan saling beradu, tanpa terasa Kisi Kiat terdorong mundur sejauh tiga langkah, sedangkan Miao Tiang Hang hanya sedikit bergetar. Buru-buru Leng Ping Ji berteriak, Paman Miao, dia sudah menjadi sahabat kita, kedatangannya kali ini pun atas anjuran Uti Tai Hiap. Ya, perbuatanku yang lancang terhadap Uti Tai Hiap tempoh hari. Belum selesai Kisi Kiat berkata, Miao Tiang Hang sudah tertawa terbahak-bahak sambil berseru, kalian tak usah memberi penjelasan lagi kepadaku, semua kejadian telah dituturkan Uti Tai Hiap kepadaku. Liyong Siu Kang yang kau pelajari memang luar biasa, tidak heran kalau dia memujimu. Leng Ping Ji merasa lega, katanya sambil menghembuskan napas panjang, Oha rupanya kau hanya berniat menjajal ilmu silatnya. Bukan cuma menjajal kepandainya, aku pun berbuat demikian demi Nye Oyan. Terkejut dan girang Leng Ping Ji sesudah mendengar perkataan itu, buru-buru tanyanya, Nye Oyan, di mana dia sekarang? Dia berada di sini, ayo ikutilah aku. Balik ke tempat semula, Nye Oyan masih tidur nyenyak. Miao Tiang Hang dapat mendengar debaran jantung Leng Ping Ji yang berada di belakang tubuhnya. Yan Ji hanya terluka sedikit, keselamatannya tidak terancam, kembali Miao Tiang Hang berbisik. Ketika Leng Ping Ji tidak menemukan luka di tubuhnya, gadis ini segera tahu kalau dia bukan terluka akibat bacokan golok di Beng Goan Chau, maka tanyanya kemudian. Agaknya adik Yan keracunan, ia terluka di tangan siapa sekarang masih belum tahu, menurut anak Yan agaknya. Orang ini adalah orang yang pernah mebekuknya tempoh hari. Jarum beracun yang bersarang di tubuhnya sudah diisap keluar oleh siluman perempuan kecil, baru saja dia kabur dan sini, masa kalian tidak bertemu dengannya? Justru karena kami bertemu dengannya, maka aku jadi teringat untuk naik ke bukit ini mencari Nye Oyan. Aku telah menyembuhkan luka beracunnya, dengan Tai Ching Kahi Kang, mungkin masih ada sedikit sisa racun yang belum bersih dari tubuhnya, kata Miao Tiang Hang lebih jauh. Meski begitu, selembar jiwanya tidak akan terancam. Hanya saja bila ingin sembuh secepatnya, terpaksa harus minta bantuan dari Kilote. Silakan Miao Tai Hiap memberi perintah. Hawa muminya belum dapat berkumpul menjadi satu, maka aku pikir ji kalau memperoleh bantuan Leong Sun Kang munis caya hawa muminya akan berkumpul lebih cepat lagi. Dia lantas mengajarkan ilmu menekan jalan darah pada kisi kiat dan menyuruhnya memperaktekan dengan menggunakan ilmu Leong Sun Kang. Miao Tiang Hang memperhatikan beberapa saat, ketika kisi kiat sudah dapat menggunakan kepandayan tersebut dengan leluasa, kepada Leng Ping Ji ujarnya, Ping Ji, ada beberapa patah kata ingin disampaikan kepadamu, mari kita ke hutan sana, jangan mengganggu tiduran nak yan. Ternyata ilmu menekan jalan darah ini sama sekali tidak menimbulkan penderitaan bagi seng penderita, walaupun sedang tertidurnya nyak, manfaatnya tidak banyak berbeda. Oleh sebab itu bukan saja tak akan membangunkan Nye Oyan dari tidurnya, malahan ia tidur semakin nyak. Leng Ping Ji pintar dan berotak oncer, dia lantas berpikir, walaupun menyaring hawa mumi dengan Tai I Ching Hikang tidak secepat Leong Sun Kang namun kelambatannya juga tidak seberapa. Rupanya Paman Miao ingin mengajakku berbicara tanpa kehadiran kisi kiat. Baru saja ia berpikir demikian, betul juga, Miao Ti Yang Hang kembali berkata, Ping Ji, hubungan kita lebih keras dari hubungan Paman dan Keponakan, jadi aku pikir di antara kita pun tak usah rikuh. Ada satu masalah ingin ku tanyakan kepadamu. Paman Miao, apa yang ingin kau tanyakan? Silakan ditanyakan. Sekembalinya ke Bukiti Arisan kali ini, ku dengar berita tentang Nyan Ji dari perguruan, sungguh pedih hatiku oleh kejadian itu. Aku dengar peristiwa ini timbulet karena kau, sedangkan Chiok Ti Yang Hing ayah dan anak melukiskan perbuatan Nyan Ji lebih rendah dari binatang. Aku ingin tahu, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Padahal tak ada apa-apanya, Nyan T hanya mengajukan pinangan kepadaku secara terbuka, sahut lengping ji dengan hambar. Sudah kau kabulkan? Tidak ku kabulkan, tidak pula ku tolak, maksudmu. Dalam tujuh tahun, aku melarang dia menjumpaiku. Miao Ti Yang Hang adalah orang yang berpengalaman, sekali mendengar saja ia sudah dapat menduga maksud hati lengping ji, katanya kemudian, anak Yan adalah seorang anak yang berwatak berangasan dan mudah emosi, Apakah kau ingin mempergunakan waktu selama tujuh tahun untuk mendinginkan perasaan cintanya kepadamu? Lengping ji tidak menjawab, dia hanya membungkam seribu bahasa. Seandainya tujuh tahun kemudian sikapnya, kepadamu belum berubah? Tujuh tahun memang bukan waktu yang terlain lama, namun tidak pendek pula, aku yakin pasti ada perubahan. Miao Ti Yang Hang segera tersenyum. Ping ji, kau sengaja menghindari pokok pembicaraanku, serunya cepat. Sekarang peristiwa itu sudah makin besar dan tak keruan, Ciok Susiok sekalian bersikeras hendak menggunakan peraturan persilatan untuk membersihkan perguruan an dengan menganggap adik Yan sebagai pengkhianat. Coba bayangkan mungkinkah aku masih dapat membicarakan soal pernikahan dengannya? Dengan begitu, bukankah aku pun akan menjadi orang yang berdosa? Jadi kalau begitu kau menampik permintaan anak Yan lantaran khawatir dengan omongan orang? Aku tidak takut menjadi manusia yang berdosa, tapi yang terpenting, aku tak ingin mencelakai hidup adik Yan. Pandanganku sama sekali berbeda dengan pandanganmu, namun apakah kau akan mencelakainya atau tidak tak perlu dibicarakan, yang inginku ketahui adalah, maaf bila aku berbicara terus terang, benarkah kau pun mencintainya? Paman Miao kau toh mengerti, sejak dia dibawa ke Bukitian San Tempo hari aku telah menganggapnya sebagai adikku sendiri, tentu saja di antara kami ada hubungan. Cinta seorang kakak terhadap adik. Selain cinta seorang kakak terhadap adik, Leng Ping Ji menundukkan kepalanya rendah-rendah. Aku belum pernah berpikir ke situ, belum pernah kupikirkan hal itu. Aku, aku tidak tahu. Padahal dia bukan tak pernah memikirkan persoalan itu, hanya saja dia benar-benar tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Padahal antara kau dengan dia bukan kakak beradik yang sesungguhnya, kata Miao Tiang Hong, sekalipun menjadi suami istri, hal tersebut bukan suatu kejadian yang melanggar tata krama. Asal kalian berdua benar-benar saling mencintai, peduli amat dengan perkataan orang lain. Leng Ping Ji menundukkan kepalanya semakin rendah, katanya dengan lirih, aku hanya ingin menjadi kakak beradik untuk selamanya dengan dia, bila ingin mencari istri, dia harus mencari seorang istri yang lebih cocok dan sesuai dengan dirinya. Kau maksudkan siluman perempuan kecil si Leong itu tanya Miao Tiang Hong dengan kening berkerut. Oha, jadikah sudah mengetahui hubungannya dengan adik Yan? Semua jago persilatan baik dari golongan lurus maupun sesat pernah melakukan pengejaran terhadap mereka di Bukit Ciliansan, tapi berakhir dengan porak-poranda dihajar habis-habisan oleh kedua orang ini, masa aku tidak mengetahui peristiwa yang begini besar? Nona Leong itu bukan siluman perempuan, riwayat hidupnya sungguh mengenaskan dan patut dikasehani. Kendatipun aku tidak tahu apa sebabnya dia mempunyai banyak musuh, tapi adik Yan adalah contoh yang paling jelas, aku percaya belum tentu kesalahan berada di pihaknya. Anak Yan pun berkata demikian kepadaku, cuma dia pun pernah berkata kalau hubungannya dengan Nona Leong hanya hubungan persaudaraan. Bila mereka diberi kesempatan untuk sering bersama, apa susahnya mengubah hubungan persaudaraan menjadi hubungan suami-istri? Untuk beberapa saat lamanya Miao Tiang Hang membungkam, tiba-tiba dia bertanya, Anak Peng, agaknya kisikiat sangat mengagumi dirimu, aku dapat melihat perasaan hatinya. Entah bagaimana sikapmu sendiri terhadapnya? Dia pun hanya seorang sahabat yang pantas dipercaya, lain tidak. Dari Uti Keng pernah kudengar kalau dia amat berbakti kepada uninya, dalam peristiwa pertarungannya melawan Uti Keng pun, konon gara-gara masalah ibunya. Betul, dia memang seorang bocah yang amat menurut perkataan ibunya. Sekalipun Miao Tiang Hang tidak tahu kalau dia pemah bentrok dengan ibu kisikiat, namun dari nada pembicaraannya dapat dirasakan kalau gadis tersebut merasa sangat tak puas terhadap Nyeo Toa Koh. Maka sambil tersenyum ujarnya, ilmu silat maupun watak kisikiat cukup bagus, sayang ibunya disebut orang Lakjiu Koan Im, Koan Im bertangan keji, sukar untuk diajak bergaul. Merah jengah selembar wajah Leng Ping Ji setelah mendengar perkataan ini, lalu ujarnya, aku toh tak ingin kawin dengan Kisi, kiat, apa hubungannya sukar bergaul atau tidak dengan ibunya? Baik, kita tak usah memperbincangkan masalah ini lagi, mari kita kembali dan menengok keadaan anak Yan. Rupanya dalam hati kecil Miao Tiang Hang telah tergores satu ingatan, sekalipun dia percaya Leng Leng Chu bukan siluman perempuan akan, tetapi dia lebih suka mengawinkan N.Y.O. Yan dengan Leng Ping Ji. Cinta kasihnya terhadap N.Y.O. Yan merupakan kasih seorang ayah, sedangkan kasihnya terhadap Leng Ping Ji bagaikan kasih terhadap anggota keluarga sendiri, oleh sebab itu meski dia tahu kalau cinta tak dapat dipaksakan, namun terhadap hubungan perkawinan mereka sedikit banyak menaruh perasaan lebih condong ke satu pihak. N.Y.O. Yan berwatak mudah emosi, banyak kejadian kacau telah dibuatnya, dia berharap N.Y.O. Yan bisa mempersunting seorang istri baik yang dapat mengendalikan kebinalannya, bukan mempersunting seorang gadis yang meski bukan siluman perempuan kecil, tapi atas seorang gadis liar yang sukar dikendalikan tingkah lakunya. Ditinjau dari hal ini, sudah barang tentu Leng Ping Ji jauh lebih baik dari Leng Leng Chu. Leng Ping Ji pernah merasakan luka yang parah karena cinta? N.Y.O. Tiang Hang selalu berharap ia bisa memperoleh pasangan yang ideal. Kisikiak berusia agak sesuai dengannya mestinya dia lebih cocok daripada anak Yan, cuma dia mempunyai seorang ibu yang termasuhur karena kegalakannya, bila Ping Ji kawin dengannya, mungkin ia akan sering dibuat mendongkol oleh hulah sang mertua perempuan. A.A.I. Jodoh, jodoh. Jodoh memang sukar diduga, dia harus kawin dengan siapa baru bahagia, hal ini masih suatu tanda tanya besar. Cuma, bila dia bersedia kawin dengan anak Yan, bagiku jauh lebih melegakan. Begitulah Miao Tiang Hang memutar otak tiada hentinya tanpa berhasil menemukan jalan keluarnya, tanpa terasa mereka telah kembali ke tempat semula. Kisikiak segera maju menyongsong sembelari berkata, Miao Tai Hiap, aku telah menuruti petunjukmu dengan mengerahkan Liong Xiong Kang untuk mengendalikan hawa muminya yang kacau, ternyata memang manjur sekali, kini semua hawa murninya sudah kembali ke dalam pusar. Tidurnya makin lelap, sekalipun kita berteriak rasanya dia tak akan terbangun. Miao Tiang Hang memeriksa denyutan nadinya, kemudian berkata, Betul, setelah mendusin dari tidurnya kali ini, paling tidak tenaga dalamnya akan pulih 3-4 bagian, cuma tidurnya kali ini mungkin akan cukup panjang. Anak Peng, tinggallah di sini untuk merawatnya, aku bersama Kilote akan kembali dulu untuk memberi kabar kepada Beng Tai Hiap, dia pasti gelisah sekali menunggu kabar tentang anak Yan. Leng Ping Ji adalah seorang gadis yang pintar, sekali mendengar saja ia sudah mengetahui maksud Miao Tiang Hang. Sebagaimana diketahui, dia telah menetapkan larangan bagi N.I.O. Yan untuk tidak menjumpainya selama 7 tabun, tapi sekarang Miao Tiang Hang menyuruh dia menemani N.I.O. Yan, ini berarti ia sendirilah yang akan melanggar pantangan yang ditetapkannya sendiri. Tapi ke satu, tiada orang yang melindungi N.I.O. Yan, kedua, dia pun bersedia menemui N.I.O. Yan, maka terhadap permintaan Miao Tiang Hang dia tak bisa menolak. Untuk mempercepat waktu perjalanan, Miao Tiang Hang meminjam kudanya dan bersama Kisik Yat segera kembali ke markas. Sedangkan Leng Ping Ji tetap duduk di sisi N.I.O. Yan sambil memikirkan hal yang bukan-bukan. Dengan napas yang makin teratur, wajah N.I.O. Yan yang semula memucap kini sudah berubah semu merah. Memandang wajah Seng Pemuda yang kekanak-kanakan itu, timbul perasaan kasih dibati Leng Ping Ji, tanpa terasa dia membelai wajah pemuda itu dengan penuh kasih sayang. Mendadak N.I.O. Yan menggerakkan badannya sambil bergumam, Enci Leng, aku, aku merasa bersalah kepadamu. Adik Yan, kau. Ketika diamati lagi, ternyata N.I.O. Yan masih memejamkan matanya rapat-rapat, bahkan sesudah membalikan badan, ia tertidur kembali. Rupanya pemuda tersebut sedang mengigau, tanpa terasa Leng Ping Ji teringat kembali kejadian yang dialaminya bersama N.I.O. Yan tempoh hari, ketika kerja obat sudah lewat. Kata pertama yang diucapkan N.I.O. Yan adalah perkataan tersebut, tanpa terasa merah jengah selembar wajahnya. N.I.O. Yan membalikan badan lagi-lagi mengigau, Adik, cu, perkataanmu betul, lebih baik pulang untuk menemani A.I.A. saja. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berjalan masuk ke dalam hutan. Tidak mungkin M.I.O. Tiang Hang balik sedemikian cepatnya. Siapa di situ dengan suara menggeledek Leng Ping Ji segera membentak. Siluman perempuan kedi telah kembali, tentunya tak pernah kau duga bukan serentetan suara yang diiringi suara cekik ikan bergema memecahkan keheningan. Lidak, kau keliru menyangka, aku sudah tahu kalau bakal kembali lagi kemari, sahut Leng Ping Ji cepat. Baik kata Liong Leng Chu kemudian sambil berkerut kening, mau apa kau sekarang? Siluman perempuan kecil muncul lagi. Aku tidak memahami maksudmu, apa yang disebut mau apa sekarang tanyanya kemudian. Kau sudah tahu kalau aku bakal datang lagi, masa kau belum memahami maksud kedatanganku? Terus terang saja, aku datang kembali demi N.I.O. Yan. Aku tahu, sahut Leng Ping Ji cepat. Aku paling suka berbicara langsung, aku pun berharap Kasudi memberitahukan kepadaku secara terus terang, sebenarnya kau menginginkan seng kakak atau seng adik. Merah padam selembar wajah Leng Ping Ji karena jengah, segera tegurnya, kau jangan sembelarangan mengacau. Tentu saja ia tahu yang dimaksudkan Leng Leng Chu sebagai kakak adalah Kisik Yat sedang seng adik adalah N.I.O. Yan. Sambil tertawa dingin kembali Leng Leng Chu berkata, aku tidak percaya kalau kau benar-benar tidak mengerti, aku lihat kau hanya berlagak seakan-akan tidak mengerti. Lebih baik kata bicara terus terang saja, aku ingin tanya, Kisik Yat dan N.I.O. Yan berdua, sebenarnya kau. Kau datang karena N.I.O. Yan, lebih baik jangan menyinggung orang lain, tukas Leng Ping Ji cepat. Baik, kau mengatakan Kisik Yat tiada sangkut pautnya, aku pun akan mengurangi pembicaraan yang menyinggung dia. Terus terangku katakan, aku kemari bukan cuma untuk menengok adik Yanmu, aku pun hendak membawanya pergi. Leng Ping Ji merasa pikirannya kalut, setengah hari kemudian dia baru berkata, aku tahu, cuma, kau sudah memperoleh kakaknya, mengapa mengincar pula si adik Jengek Leng Chu sambil tertawa dingin. Baiklah, jika kau enggan melepaskannya, cabut pedangmu. Ingin ku lihat sampai di mana kelihayan pedang pengpok Hong Kong kiam milikmu itu. Kau keliru besar, aku tak ingin beradu pedang denganmu, aku pun tak ingin menahan N.Y.O. Yan. Cuma, cuma apa lagi? Kau tahu, sekalipun Beng Go An Chow bukan ayah kandungnya namun mencintainya melebih anak sendiri, paling tidak kau harus mengizinkan mereka saling bertemu dulu. Mereka telah bertemu. Apa Beng Go An Chow benar-benar mencintainya melebih anak kandung sendiri, aku tak tahu. Tapi aku tahu paling tidak sampai saat ini N.Y.O. Yan masih belum ingin bertemu dengannya. Ia mengungkapkan hai ini kepadamu. Tentu saja. Apakah engkau hendak menunggunya sampai mendusin dan bertanya sendiri kepadanya? Cuma kalau sampai begitu kau pasti akan melanggar sendiri paman ganmu yang kau tetapkan umup tidak bersuha selama tujuh tahun? Leng Ping Ji sungguh merasakan pikirannya kalut, akhirnya dia menggigit bibir sambil berkata, baik, kalau begitu bawalah dia pergi. Cuma. Cuma kenapa lagi? Luka beracunnya belum sembuh, bagaimana mungkin ia dapat segera berangkat? Liong Leng Chu berjalan mendekat dan memeriksa denyut N.Y.O. Yan, kemudian ujarnya dingin, kau tak usah membohongiku. Aku membohongimu. Racunnya sudah punah, bahkan hawa murninya sudah kembali ke pusar, jika mendusin nanti, paling tidak hawa murninya sudah pulih separuh bajian. Bila ku bawa dia sekarang, kesehatan tabuhnya sama sekali tidak akan terganggu. Apa yang dikatakan, persis seperti apa yang dikatakan Miao Tiang Hong, cuma Leng Ping Ji masih saja tak tenteram hatinya, sebab Miao Tiang Hong belum pernah memberitahukan kepadanya kalau N.Y.O. Yan boleh digeser tubuhnya sebelum mendusin kembali. Agaknya Liong Leng Chu dapat membaca suara hatinya, dia berkata lebih jauh, kau tak perlu khawatir, jangan lupa kalau tenaga dalamnya dipelajari dari Y.A.Y. aku, dalam sekali periksa saja sudah ku ketahui kalau dia telah lolos dari bahaya, pokoknya kalau aku bilang tidak mengapa ya tidak mengapa. Leng Ping Ji masih saja sangsi. Dan tak tahu apa yang harus diperbuat, katanya kemudian, tapi Beng Tai Hiya dan ayah angkatnya segera akan sampai di sini, apakah kau tak bisa membiarkan mereka saling bertemu? Liong Leng Chu segera tertawa dingin. Heeh, heeh, meskipun usiamu lebih besar dariku, toh belum terhitung tua sekali, mengapa caramu berbicara macam nenek-nenek? Aku sudah bilang, dia sendiri yang mengatakan kepadaku kalau ia tak ingin bersuah dengan Beng Go Ancao, kecuali kau memang ingin melanggar janji, kalau tidak aku rasa tiada alasan apa-apa bagimu untuk melarangku membawanya pergi. Leng Ting Ji merasa hatinya kecut, akhirnya sambil menggigit bibir dia berkata, baik, bawalah pergi. Sewaktu Nye Oyan sadar, dia sudah berada di bawah gunung. Angin menderu, tubuhnya seperti melayang di atas sawan. Dia melihat tubuhnya sedang dipeluk seseorang sambil menunggang kuda. Baru membuka matanya, Nye Oyan telah mengigau lagi, Enci Leng, aku tak mau pulang. Leng Ping Ji baru lenyap dari impian, dia tak tahu kalau Leng Ping Ji masih berada di sampingnya sewaktu ia masih bermimpi tadi. Tapi dari perasaan dia tahu tangan itu tangan perempuan. Liong Leng Chu sudah diusir ayah angkatnya, kalau bukan Leng Ping Ji lantas siapa. Sambil tertawa cekikikan Liong Leng Chu berseru, aha, kau hanya tahu Enci Leng saja, sudah ketemu Enci lantas lupa dengan seng adik. Nye Oyan berpaling, lalu jeriknya keras, oha, adik Chu, rupanya kau, mengapa kau kembali lagi? Sambil menarik tali les kudanya pelan-pelan, Liong Leng Chu menjawab, kau anggap setelah digertak oleh Miao Tiang Hong, aku tak berani kembali. Aku tahu kau tak ingin bertemu dengan Beng Go Ancao, tentu saja aku harus balik untuk menjemputmu. Tapi, bagaimana mungkin kau bisa memujuk ayah angkatku? Dia sedang pulang mencari Beng Go Ancao, aku pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencarimu. Sungguh Nye Oyan setengah percaya setengah tidak. Liong Leng Chu cemberut, ehm, aku hanya ingin bertanya kepadamu, kau bersedia pergi bersamaku atau pulang ke samping Beng Go Ancao? Aai, bukankah sudah ku katakan kepadamu, meski aku tak ingin membalas dendam, aku ingin meninggalkan tempat ini selekasnya, soal budi dan dendam biar dibicarakan lagi di kemudian hari, Nye Oyan menghela nafas. Baik, kalau kau renggan balik ke Beng Go Ancao, lebih baik jangan banyak bertanya lagi. Sekarang sudah tiada orang yang bisa menghalangi kepergianmu lagi, peduli amat dengan care apa aku berhasil membawamu lari dari sisi ayah angkatmu. Terima kasih atas bantuan ini, cuma, cuma kenapa lagi? Engkohian, turuti perkataan aku, mari kita pulang menemani yaa yaa, mau bukan? Tidak, aku hanya berharap kau suka pulang menemaninya. Aku pulang karena nasihatmu, kau malah tak mau pulang bersama-sama ku, Liong Leng Cu mengambek. Bukannya tak mau, aku masih ada urusan lain, urusan apa? Aku ingin berkunjung ke ibu kota. Bagus, ibu kota adalah tempat tinggal seri baginda, aku pun ingin menambah pengetahuan di situ. Tidak, jangan ikut, aku bukan berpesiar, lantas mau apa kau? Maaf, aku belum dapat menjawab, sampai sekarang aku belum dapat memberitahukan persoalan ini kepadamu. Liong Leng Cu segera tertawa cekikikan. Kau tak perlu memberitahukan kepadaku, aku sudah tahu. Apa yang kau ketahui N.I.O. yang tertegun? Aka tahu kau hendak pergi mencari seseorang yang bernama N.I.O. Bok, dia mempunyai hubungan yang luar biasa denganmu. Orang ini adalah seorang pengawai pribadi seri. Baginda Kerajaan Ching, kau tidak senang dia menjabat kedudukan tersebut, bukankah demikian? N.I.O. yang tertegun beberapa saat lamanya, kemudian katanya lagi, rupanya kau sudah tahu riwayat hidupku. Sesungguhnya tidak terlalu awal, Waktukah sedang berbincang-bincang dengan empek siau tempoh hari dalam hutan, maaf, aku telah mencuri dengar pembicaraan kalian. Apa yang kau bicarakan dengan ayah angkatmu tadi juga sempat ku dengar. Engkohian, marahkah kau kepadaku? Aku tak akan menyalahkanmu, tapi kalau toh kau sudah mengetahui apa yang hendak ku lakukan, kau jelas tahu bahwa kau tak berakal akan membantuku lagi, kalau begitu lebih baik kau. Belum habis dia berkata Liong Leng Cu sudah tertawa cekikikan sambil menukas, keliru, keliru besar. Kau mengintip orang dari balik pintu, sehingga orang pun kau ibaratkan bertubuh gepeng. Jadi kau mau membantuku? Benar, apa yang hendak kau lakukan harus minta bantuan lebih dulu kepadaku. Kau, katanya. Liong Leng Cu tertawa cekikikan. Kau tidak percaya? Coba lihatlah benda apakah ini. Dia mengeluarkan secara kertas dan pelan-pelan membentangkan dihadapan Eni Yeo Yan. Ketika dibuka tampaklah di atas kertas itu bertuliskan sebarisan huruf besar yang berbunyi. Sepening real tim, tahta kuariskan kepada pangeran keempat. Di bawahnya tertera sebuah cap yang besar sekali, Eni Yeo Yan tidak kenal cap apakah itu. Tapi Eni Yeo Yan tahu surat apakah yang diperlihatkan kepadanya, terkejut dan girang dia lantas berseru, inikah surat wasiat Kaisar Hongsi? Liong Leng Cu tertawa. Aku rasa demikian, coba kau libat tulisan Yeo atau kepada itu, bukankah hitamnya tinta bak garis di atas dengan garis di bawahnya berbeda? Betul. Meski aku tidak mengerti ilmu menulis, tapi hal ini memang mudah dilihat, sudah jelas huruf Yeo itu berasal dari huruf Sip, sepuluh, sebab tebalnya huruf Sip sama dengan tebalnya huruf lain. Sungguh tak disangka pemalsuan surat wasiat yang dilakukan Kaisar Yong Ceng pada tujuh puluh tahunan berselang dapat terjatuh ke tanganmu. Permainan ini berguna bagimu bukan kata Liong Leng Cu sambil tertawa. Bila pandangan Siowit Kek benar, selain berguna bagiku, bagimu pun berguna sekali. Dia bilang Kaisar yang bertahta sekarang adalah cucu Kaisar Yong Ceng, meskipun peristiwa sudah berlangsung tujuh puluhan tahun, tapi bila pemalsuan surat wasiat yang dilakukan kakeknya sampai terjatuh ke tangan orang lain, dia masih tetap merasa khawatir. Biar ku usahakan untuk menyuruh orang mengirim kembali surat wasiat ini, niscaya kuku Garuda Kerajaan Ceng tak akan datang mencari gara-gara lagi denganmu, kau pun dapat memusatkan semua perhatianmu untuk menghadapi pakteo usancu musuh besarmu. Orang itu pasti akan membuat pahala besar, apa yang dia inginkan dan apa yang tak dia inginkan mungkin bisa dilakukan menurut sekehendak hati sendiri. Ehem, idemu itu sungguh luar biasa sekali. N.I.O. yang tertawa. Kau sudah menyadap pembicaraanku dengan M.P.S.Y.O. malam itu, jadi aku tak usah mengelabui dirimu lagi. Kera ini sebenarnya ide M.P.S.Y.O. mu. Sekarang ayah kandungku menjadi pengawal Kaisar dalam istana, aku rasa meski dia ingin meletakkan jabatan pun tidak mudah. Tapi bila kita tebus dia dengan benda tersebut, mungkin saja hal ini masih bisa terjadi. Baik, kalau begitu kau bersedia menerima bantuanku bukan? Aku membutuhkan bantuanmu, jadi tidak menerima pun tak bisa. Cuma menurut perkataan M.P.S.Y.O., dia pernah bertanya kepadamu apakah orang tuamu pernah meninggalkan sesuatu benda wasiat, waktu itu kau mengatakan tidak menemukan apa-apa, sekarang mengapa kau bisa menemukannya, apakah waktu itu kau sengaja berbohong? Itu sih tidak. Aku boleh saja berbohong kepada siapa saja. Heeh, heeh, kau jangan marah, yang dimaksud siapa saja adalah termasuk kau juga, tapi aku tak akan berbohong terhadap M.P.S.Y.O. Aku justru teringat akan benda ini setelah mendengar perkataannya itu. Aku jadi teringat dengan sebuah kantung kulit yang diserahkan ibuku menjelang ajalnya. Dia bilang benda ini ditinggalkan kepadanya ketika ayahku belum meninggal, waktu itu ayahku menderita luka parah dan tak bisa banyak berbicara, dia hanya berpesan agar kantung kulit itu jang-jang. Dia sendiri tidak tahu apa isi kantung HP tapi melihat ayah bicara serius maka sebelum. Ajalnya ibu berpesan khusus kepadaku untuk menyimpan benda itu baik-baik. Aku menyimpan benda ini sebagai kenang-kenangan dari orangtuaku, sungguh tak nyana kalau surat wasiat tersebut tersimpan di sini. Terima kasih banyak atas kecerdasanmu sehingga sangat membantu diriku. Baik, mari kita berangkat. Kau tidak khawatir aku siluman kecil membohongimu Liong Leng Cu tertawa. Aku tahu, meskipun kau membohongi aku pun demi kebaikanku, moga-moga saja sejak kini kau jujur kepadaku. Liong Leng Cu tertawa cekikikan, itu sukar dipertahankan. Di tengah gelak tawa dia percepat lari kudanya dan berlalu dari situ. Setelah berlarian beberapa waktu, mereka berjumpa dengan dua orang penunggang kuda yang bergerak mendekat. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Yang pria adalah seorang sastrawan setengah umur yang menyoren pedang, sedang yang perempuan berusia hampir sebaya. Yang lelaki tampan dan gagah, sedang yang perempuan cantik dan ramping, dari sikap mereka yang mesra menunjukkan kalau mereka adalah sepasang suami istri. Tiba-tiba saja terdengar sastrawan setengah umur itu berseru tertahan, kemudian serunya pelan, Liong Cu, coba kau lihat pemuda itu, mirip, mirip sekali dengan. Kau maksudkan seorang sahabat karib kita tanya perempuan cantik itu. Benar, terutama sepasang matanya, sungguh menawan hati. Bagaimana kalau kita kembali dan menanyakan soal ini kepadanya? Aku agak kerikuh kalau salah orang, apalagi bila dia benar-benar adalah putera sahabat kita itu, sudah pasti riwayat hidupnya sukar diceritakan kepada orang, kita kurang baik menanyakan hal ini kepadanya. Lebih baik tanyakan saja kepada Leng Ping Ji, kemarin Ping Ji sudah sampai di Jiktatbok, malam ini juga kita akan bersuah dengannya. Ternyata sepasang suami istri ini adalah Song Teng Xiao dan Lu Subi, mereka adalah sahabat karib Hun Chilo, ibu Nye Oyan. Jarak mereka dengan Nye Oyan sudah setengah li lebih, dalam anggapan Nye Oyan tak akan mendengar pembicaraan mereka, siapa tahu tenaga dalam Nye Oyan amat sempurna, pendengarannya tajam lebih siapapun, apa yang mereka bicarakan terdengar semua olehnya. Yang paling menggetarkan perasaan Nye Oyan adalah kabar berita tentang Leng Ping Ji. Ternyata Nchi Leng berada di sini, kalau begitu aku bukan sedang bermimpi tadi? Berpikir ke situ, tanpa terasa dia berpaling dan melotot ke arah Liong Leng Chu. Kau tak usah gusar, kata Liong Leng Chu sambil tertawa, aku khawatir kau sedih maka tak berani kuutarakan hal yang sebenarnya. Tadi aku sudah bertemu dengan Nchi Leng Mu, cuma dia berada-berada bersama-sama kisi kiat. Nye Oyan tertegun, lalu serunya, kau bukan sedang membohongi aku bukan? Liong Leng Chu menghela nafas panjang, sebenarnya aku ingin membohongimu, tapi setelah kupikir kembali, aku rasa lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kau bukan sedang bermimpi, sewaktu ku bawa kau pergi tadi, Nchi Leng Mu memang benar-benar berada di sisimu, kata Liong Leng Chu lagi. Mendengar ucapan itu, Nye Oyan merasakan hatinya kacau tak keruan, dia hanya bisa tertawa getir. Dengan lembut Liong Leng Chu berkata lagi, Ngo Hian, tadi aku bohong kepadamu, kau tidak akan marah bukan? Nye Oyan tertegun sesaat, seakan-akan tidak mendengar dan melihat apa-apa lagi. Liong Leng Chu menjadi gugup, segera serunya, Ngo Hian, mengapa kau? Oha, akulah yang salah, tahu kalau cintamu terhadap Nchi Leng begitu mendalam, aku-aku tidak seharusnya. Dalam benak Nye Oyan sekarang hanya dipenuhi oleh suatu pemandangan, Nchi Lengnya sedang naik kuda bersama kisi kiat, mereka makin lama semakin menjauhi dirinya, makin lama bayangan tubuhnya semakin kabur. Tiba-tiba Nye Oyan menghala nafas dan seakan-akan baru mendusin dari impian, gumamnya, ya, begitu pun ada baiknya. Apanya yang baik Liong Leng Chu tertegun? Aku hanya berharap Nchi Leng bisa memperoleh kebahagiaan, kalau dia lebih bahagia bersama orang lain, bukankah hal ini baik sekali? Liong Leng Chu memang sedang menantikan ucapan tersebut, dengan girang dia lantas berseru, kalau begitu, kau tak akan menyalahkan aku bukan? Kau sama saja dengan Nchi Leng, aku tak akan menyalahkan dia tentu saja, tak akan menyalahkan pula dirimu. Tanpa terasa, sekali lagi Liong Leng Chu tertegun, bukankah kau pernah berkata, aku dan Nchi Leng ibaratnya api dan salju, watak kami berbeda. Mengapa kau mengatakan sama sekarang? Maksudku kalian sama-sama baik kepadaku. Kalian berbohong demi kebaikanku, meski jalan pemikiran kalian sama sekali berbeda. Dengan sorot metu yang bening Liong Leng Chu mengawasi wajah Nye Oyan tanpa berkedip, seolah-olah hendak meneropong hatinya, tapi seperti pula seorang adik yang mailman pada kakaknya, dia berkata, kau sungguh tak marah kepadaku? Mengapa wajahmu begini berat dan serius? Tertawalah, asal kau tertawa aku akan percaya kepadamu. Digoda demikian tanpa terasa Nye Oyan tertawa, katanya kemudian, kau siluman perempuan kecil yang nakal, aku benar-benar dibuat mati kutu olahmu, sudah, jangan ngobrol terus, mari kita berangkat. Tapi setelah tertawa, Liong Leng Chu masih tetap menemukan kerutan murung melekat di atas wajahnya. Melihat itu, diam-diam dia menghela nafas dan mulai merasakan getirnya cinta. Bukan hanya dia yang merasakan getirnya cinta, masih ada kisih kiat. Nye Oyan mengira dia bersama Leng Ping Ji, siapa tahu justru saat inilah mereka sedang berpisah. Ketika dia bersama Beng Go An Chau dan Miao Tiang Hang sampai di tempat semula, Nye Oyan sudah tak tampak. Mana anak yang Beng Go An Chau bertanya dengan perasaan terkejut. Paman Beng, Sahut Leng Ping Ji lirih, maafkan aku, 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 telah membiarkan dia pergi. Miao Tiang Hang segera menerka beberapa bagian kejadian yang berlangsung. Dia pergi bersama siapa? Ia pergi bersama Nona Leong. Katanya adik Kian telah berjanji untuk pulang bersama dia. Dia tahu adik Kian masih belum ingin tinggal di sini. Kisih kiat segera berkerut kening, ujarnya, mengapa kau percaya dengan? Belum sempat kata siluman perempuan kecil diutarakan, terdengar Leng Peng Ji telah berkata lagi, perhatian Nona Leong itu terhadapnya tak mungkin berada di bawahku, aku merasa sangat lega membiarkan ia membawanya pergi. Maksud dari perkataan ini jelas sekali, yakni aku saja tidak khawatir buat apa kau turut khawatir? Kena batunya, kisih kiat lantas berpikir di dalam hati, padahal asal Nona Leong itu bukan siluman perempuan cilik. Seperti apa yang diucapkan sementara orang, apa jeleknya dengan ini? Bukan saja tiada kejelekannya bahkan siapa tahu jauh lebih baik untuk adik Kian? Paling tidak hubungan tersebut akan mengurangi kata iseng orang lain terhadapnya ketimbang dia bercinta dengan Leng Ping Ji. EHM, Ping Ji membiarkan mereka pergi bersama, tampaknya dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari kesulitan. Padahal orang yang benar-benar merasa gembira adalah dirinya sendiri, cuma dia tak berani berpikir ke arah itu. Beng Goan Chau menghela nafas panjang, kemudian pikirnya, Ping Ji, aku tidak menyalahkan kau. Meskipun aku belum pernah bersuah dengan anak Yan, namun aku cukup mengetahui wataknya aku tahu, dia memang belum berniat menjumpaiku sekarang, kalau dipaksakan hal ini malah kurang baik. Tapi aku masih tetap mengkhawatirkan satu hal, kata Miao Tiang Hang tiba-tiba. Soal apa? Dia mudah emosi, aku khawatir kerap kali ditipu orang, Nona Leong tak akan menipunya cepat-cepat Leng Ping Ji. Menukas. Tidak, aku bukan maksudkan Nona Leong. Leng Ping Ji segera mengerti siapakah penipu yang dikhawatirkan itu, maka dia pun membungkam. Saudara Beng perlukah kita mengutus orang ke ibu kota? Sudah kau pilih orangnya, kata Miao Tiang Hang lagi. Besok Wai Hoat Tio Beng akan pulang, aku akan mengutusnya ke sana. Rupanya Ciat Hang dan Pui Liang meski sudah memperoleh bantuan N.I.E. Oyan sehingga lolos dari kepungan ketika terjadi peristiwa di kota Poteng, namun mereka telah melebih batas waktu yang ditentukan. Mereka adalah utusan patriot pemela bangsa untuk membeli obat-obatan di ibu kota. Leng Tiat Jiao dan Beng Goan Chow khawatir mengalami kejadian lagi karena jejaknya sudah diperhatikan orang Poteng, maka mereka mengutus orang ke ibu kota untuk menjemput mereka. Kui Hoat Tio memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, pandai menyaruh lagi, paling cocok kalau dia yang diutus. Cuma bila ada seseorang yang menemaninya, sudah pasti akan lebih aman lagi. Leng Ping Ji memahami apa yang dimaksudkan Miao Tiang Hong, jelas dia diharap bisa berangkat ke ibu kota bersama Kui Hoat Tio untuk mencegah N.I.E. Oyan jangan sampai ditipu ayahnya. Miao Tiang Hong sudah menduga kalau besar kemungkinan N.I.E. Oyan akan berangkat ke ibu kota untuk membujuk ayahnya. Leng Ping Ji amat kalut pikirannya, maka dia hanya berlagak seakan-akan tak mengerti. Dia sudah menyanggupi Liong Leng Chu, tentu saja dia tak dapat mengingkari janjinya. Kui Hoat Tio adalah sahabat karib Paman Beng, setibanya di ibu kota, sudah pasti dia tak akan membiarkan adik yang ditipu N.I.E. O.B.O.K. Apa yang bisa ku bantu dengan kehadiranku? A.I., daripada bertemu lebih baik tidak, buat apa aku mesti mencari penyakit demikian dia berpikir. Maka sesudah mengambil keputusan, mendadak ujarnya, Paman Miao, besok aku ingin pulang ke Tian San. Miao Tiang Hong tertegun oleh keputusannya itu, selang sesaat kemudian dia baru berkata, aku pikir, saat ini belum waktunya untuk pulang ke Bukit Tian San. Aku tahu, mereka sedang menyebarkan berita bobong tentang aku dan adik Yan, tetapi aku justru akan pulang untuk membela adik Yan serta mencuci bersih nama baiknya. Menurut apa yang ku ketahui, Ciuok Tiang Hing hanya melimpahkan dosa tersebut pada anak Yan seorang, sedang terhadapkah sama sekali tidak berkata apa-apa, cuma bila kau mencoba untuk membelanya, bisa jadi kau akan turut terlibat. Aku tidak takut. Aku harus memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada Ciuang Bun Jin. Soal perbuatan adik Yan. Meluke Ciuok Susiok aku tak berani membelanya, tapi aku ingin. Ciuang Bun Jin mengerti, kesatu adik Yan tidak berbuat tidak senonoh kepada aku. Kedua yang penting adik Yan bukan seorang manusia yang jahat. Dia sering melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kaum patriot pemela bangsa, misalkan saja pertolongannya terhadap Ciuat Hang dan Pui Liang di kota Poteng. Ia mengkhianati perguruan sebagian besar disebabkan karena posisinya di pojokan. Aku rasa Teng Ciuang Bun tidak akan bersikap seperti Ciuok Susiok dan putranya, yang dilihat hanya adik Yan dari sudut kesalahannya belaka. Tapi Ciuok Tiang Hing merupakan ketua dari empat Tiang Lo sedangkan anak Yan memang melakukan kesalahan, khawatirnya sulit buat Ciuang Bun Jin untuk menarik kembali perintah tersebut. Tapi bagaimanapun juga aku menginginkan dia tahu keadaan yang sebenarnya. Paling tidak bisa mengurangi kesalahan dari adik Yan, asal dapat begitu, aku pun dapat tenang. Baiklah, kalau kau memiliki keberanian tersebut, aku lebih-lebih tak akan membiarkan orang lain semelarangan menuduh anak Yan berbuat kejahatan, mari kita pulang ke gunung bersama-sama. Diam-diam Kisi Kiat merasa sedih dan menyesal, tadi ia memikirkan yang bukan-bukan, tapi sekarang dia baru mengerti, kendati hubungan Leng Ping Ji dengan N.I.O. yang cuma persaudaraan biasa, namun mustahil gadis tersebut akan mengalihkan cintanya kepada dia. Ketika N.I.O. yang mengambil keputusan untuk berangkat ke ibu kota bersama Leng Leng Chu, pada saat yang bersamaan Leng Ping Ji sedang berpisah dengan Kisi Kiat. Sekalipun teka-teki sekitar asal usulnya sudah diketahui, namun yang diperoleh adalah kesulitan dan kemurungan yang semakin tebal. Apalagi soal perasaan, pada hakikatnya sukar diatasi. Mendadak terdengar suara guntur membelah bumi. Tampaknya hujan badai segera akan turun kembali. Sambil tertawa getiren I.I.O. yang bergumam, cuaca betul-betul sukar diramalkan, A.A.I., mungkin begitu pula dengan perubahan yang terjadi di dunia ini. Dia dan Leng Leng Chu belum genap berusia 20 tahun. Orang Buddha bilang, waktu berlalu ibarat kilatan petir, dengan usia mereka yang masih muda ternyata harus mengalami banyak badai dan kemurungan, meski kehidupan. Mereka hanya sekilas, namun berapa banyak kesulitan yang harus dihadapinya. Tamat.